Pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Jambi, Sultan Adilhendra Atosah, menggelar acara pengajian dan arisan bersama persadaan Batak Muslim Jambi dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di kediaman pribadinya. Dalam kesempatan tersebut, Sah mengajak di Pulauan Remuharam ini harus kompak dan menjalin tali seluruh terahmi, serta bersama-sama membesarkan martabat Batak Muslim di Jambi. Anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Jambi, Sultan Adilhendra, atau yang lebih populer dengan panggilan Sah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh persadaan Batak Muslim Jambi yang sudah berkenan hadir di rumah kediaman pribadinya. Batak Muslim dikatakan Sah bukanlah keluarga yang baru baginya. Karena beberapa kegiatan maupun aspirasi dari Batak Muslim Jambi selalu ia berjuangkan. Hal itu merupakan bukti nyata Sah hadir di tengah-tengah masyarakat. Demikian disampaikan Sah dalam acara silaturahmi, pengajian, dan arisan yang dihadiri ratusan parsadaan Batak Muslim Jambi pada Minggu sore 30 Juli 2023. Pengajian yang digelar keluarga besar Sah bertepatan di Bulan Muharam ini diharapkan bisa saling berbagi, bersama-sama menjalin tali silaturahmi, dan untuk itu, Sah mengajak untuk hijrah dari yang selama ini belum kompak bisa menjadi lebih kompak, terutama dalam menghadapi situasi tahun politik ke depan. Di hadapan parsadaan Batak Muslim yang hadir, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi itu menjelaskan, bahwa Partai Gerindra termasuk partai nomor dua terbesar di seluruh Indonesia dan juga nomor dua di Provinsi Jambi. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika Gerindra ini besar berasal dari seluruh elemen masyarakat yang berasal dari Sumatera Utara. Sehingga tentu punya harga dan martabat di Provinsi Jambi. Untuk itulah, Sah yang juga selaku penasehat Batak Muslim Jambi, mengajak Batak Muslim yang hadir untuk menjadi orang yang lebih cerdas. Melalui ini, Sah menegaskan Batak Muslim harus terus kompak, satukan pikiran, pererat silaturahmi, agar bersama-sama dapat merubah hidup karena nasib seseorang ditentukan oleh usahanya sendiri. Allah SWT bahkan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum tersebut yang mengubahnya. 5 hujriah. Sebagai mana tadi kita dengar juga cerah Mahatbang Kei yang membawa nasibuan bahwa sebaik-baiknya kita sebagai umat Muslim senantiasa melakukan peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Kami tentu keluarga besar di rumah ini mohon doa kita semua agar kami dapat melaksanakan tugas lagi yang ketiga kalinya di DPR. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.